Halo semuanya saat malam, pada video terakhir ini saya akan mengaktifkan fitur data sync pada aplikasi OL10 yang telah kita buat. Bagi yang belum tahu bagaimana caranya mengaktifkan fitur data sync, silakan kalian lihat dalam video nomor 47 pada playlist Flutter Fundamentals 2. Saya juga sudah menambahkan video tersebut di dalam playlist Flutter Study Case OL10 ini. Jika kalian mengikuti playlist ini secara terurut, seharusnya kalian sudah mempelajari video tersebut. Jadi sekarang kita langsung aja ya. Kita ke pubspec YAML, kita ganti Object Box Flutter Lips dengan Object Box Sync Flutter Lips. Save. Sekarang kita ke entitas user dan item, kita tambahkan anotasi sync pada entitas tersebut. Jangan lupa jalankan kembali buildrunernya ya. Kita ke terminal. Kalau sudah, kita ke main Dart. Kita buat sync client. Kita buat sync client. Jangan lupa, stop dan closing client dan store kita di dalam metode dispose. Kita ubah main app-nya menjadi stateful widget. Save. Kalau sudah, jalankan Object Boxing Server yang telah kalian pasang di docker. Nah, sudah jalan ya Object Boxing Server-nya. Sekarang kita jalankan di iOS dan Android. Sekarang kita login ya. Yang ini sebagai Jenny Kim. Yang ini sebagai Lalisa. Sekarang saya tambahkan. Kita submit. Nah, bisa dilihat di iOS juga muncul ya indomie goreng. Sekarang kalau misalnya di sini kita request. Nah, di Android juga sama. Sudah ter-request. Kalau kita lihat detailnya. Di sini tertulis Lalisa Manoban requested this item. Kalau di sini kita klik. You requested this item. Sekarang kalau misalnya saya confirm pick up di sini. Hilang ya dua-duanya. Jadi sekarang sudah tersinkronisasi datanya. Oke, jadi seperti ini ya caranya kita membuat aplikasi dengan menggunakan Object Box dengan fitur data sync. Semoga studi kasus yang saya berikan selama beberapa bulan terakhir ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax